Halo kawan-kawan, saya mau tunjukin salah satu pekerjaan saya guys di Selandia Baru kayak gini. Ini peralatan kerjaku apa jenisnya gerindah. Terus enak sih ini gerindah, khusus jenisnya seperti pahat. Hari ini kerjaan part-time saya adalah membuat kerajinan ini guys. Ini kerajinan seperti ini. Ini inspirasi buat kalian ya, biasa untuk bikin kerajinan di rumah kalau berminat. Ini ide-ide untuk bikin sebuah usaha ya. Ini dari pohon kelapa, ini belum tua guys, ini pohon kelapanya masih muda, kayu kelapanya masih muda, ini kan masih putih. Ada satunya lagi ini yang udah agak tua tapi masih ada putihnya juga, kurang bagus. Ini yang masih putih nih. Ini biasanya lagu dijual di sini 450 dolar. Ini kayu kelapa yang panjangnya enggak lepas 100 meter sih. Kayaknya sekitar 70, sekitar 70 cm. Tingginya juga cuma segini. Ini nih, separuhnya paruh itu enggak ada. Ini bisa lagu 450 dolar di dunia. Kalau kalian di Indonesia bikin kayak gini, mungkin bisa lagu ya 400 ribu atau 300 ribu ya. Sekitar itu nih guys. Tergambung tepatnya kalau tepat-tegualnya. Kenapa harganya bisa mahal? Karena... Bisa mahal karena ini. Nanti setelah ini dihalusin semua, diratain dihalusin, diukir di sini guys. Kasih ukuran-ukuran, dikelihatan elegan kasih gitu ya. Tidak bisa di tempat-tempat buah kalau di sini bisnya. Bagus sekali. Misalnya ditaruh di meja, di ruang tamu gitu ya. Wih. Mantap ini guys. Atau kalian punya hotel gitu ya. Bisa. Ini ditaruh di front office atau di ruang tamunya gitu ya. Mantap guys. Dan sekian tadi nih dari saya, mudah-mudahan kalian terinspirasi. Buat teman-teman yang belum subscribe, nombor subscribe. Karena subscribe itu beratus kawan-kawan. Begitu. Demikian tadi. Inspirasi jenis dari Cak Ikin. Mudah-mudahan memberi inspirasi buat kalian. Sampai jumpa dari saya. Selamat. 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 Semangat terlalu. Dan jangan lupa berdua di sini dulu. Jauh. Semangat terlalu. Terima kasih.